selamat menikmati dan dengan seseorang mau COD-an speedometer sekitar 2 minggu yang lalu saya posting di OLX mau jual speedometer karena gak kepake sekitar dari tahun lalu jadi di tahun lalu itu motor saya rusak dibawa ke ahas dan orang ahasnya bilang bahwa speedometernya harus diganti makanya saya beli ini ternyata setelah mekaniknya ngerjain yang rusak itu justru kabel harnessnya jadi speedometer ini akhirnya gak kepake nah udah tuh simpen sekitar 1 tahun dan 2 minggu yang lalu gak sengaja ketemu di bawah kongan meja pada saat nyari tang yaudahlah iseng-iseng nawarin di OLX dan hari ini ada yang minta ketemuan mau bayarin sebenernya lumayan murah karena saya jualnya cuman bukan dia sih dia nawarnya 150 ribu pada saat saya tawarin di harga 200 ribu padahal dulu saya belinya 350 ribu dan hari ini mau jual cuman harga 150 ribu gila murah banget ya ini sekarang lagi nungguin orang ya soalnya katanya mau ketemuan di depan Islamic Center padahal dia datengnya dari jauh loh datengnya dari arah Bekasi Jati Bening lumayan jauh kalau misalnya mau kesini ini masih sepi soalnya masih pagi sekitar jam setengah 8 pagi ini saya lagi beresin di bawah nih makanya gak fokus sama kamera oke kita tungguin aja nilai nelfon dan gimana reaksinya nanti jadi apa enggaknya gak tau nih hari ini soalnya kan kebanyakan kalau kita jual di sistem COD begitu tuh kadang-kadang kita dateng medianya gak ada moga-moga ada sih bener ya ikutin terus videonya dan dan apa sekarang pindah tempat guys ke pom bensin soalnya tadi mau ngisi pom bensin sebelumnya ternyata kosong jadi pindah kesini akhirnya ya saya rumah deket sono di Jaya oh ini mau jalan iya sekalian sekalian cuman tadi mau ngisi di pom bensin disini nih tapi gak lama nunggunya kan enggak cuman kosong jadi pindah makanya oh yaudah eh kebetulan untungnya udah enggak siapa? iya punya pribadi abang? iya makanya abang yang rusak apanya pas beli ini? pas beli kalau dari kata ononya harusnya diganti yang ini tapi pas dicek sama mekanik yang rusak justru kabel harness oh iya 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 general potinya nggak rusak ya? yang ini masih baru beri pada dari baru belum pernah di yang namanya kita belikan di coba dulu iya di coba dulu itu 0,0 sama sekali belum pernah iya iya soalnya kalau misalnya mau pernah dipakai otomatis nggak bisa 0,0 oh gitu ya iya 0,0 jadi kayak dari baru lagi emang baru-baru dari baru jadi kalau misalnya dulu abang rusak tapi ini ternyata bisa sama mekaniknya sama mekaniknya ternyata bukan ini yang rusak jadi jalur kabel harness yang dari sini ke sana itu yang rusak jadi yang ini sebenarnya nggak ngaruh udah kebeli gitu ya udah kebeli lagi cuman ya gimana ya dia salah saya ininya yang nggak timbul nah ini angka ini sama kenceng juga ininya ya dari iya nggak maksudnya dari dari jatuh bening ke sini oh gitu oh gitu puterin aja sampai se naik apa berapa itunya ini lagi mau bikin konten mau keliling udah nambah 0,2 jadi ada bensinnya oh iya langsung ngebaca ya oh iya bener langsung ngebaca bener ini harganya berapa jadinya iya iya segitu udah kurang udah ini aja sebenernya ini aja sempet saya cek lagi sekarang di zona kosong nyari adanya di Surabaya satu biji stok saya rasa mungkin udah di cek juga lah mungkin di Sopi atau di ini nyari yang kata ada kalau aku mau bapaknya sekali kecek-kecek iya soalnya nyari di Honda Cengkar yang udah kosong kosong nggak ada lagi udah ya nggak ada iya namanya ibarat ini diterima oke biar berusaha dapet 150 ribu dari 350 ribu namanya barang udah secondnya begitu dari kadangnya harganya hitungannya udah second sih soalnya kan udah udah nggak apa udah keluar dari ini ya bener kita kadang beli barang ini ada kotaknya kalau abang betul kemarin ini nggak rusak dia kabel hardlessnya aja gitu kabel hardlessnya aja kibain ini ya betul salah beli itunya mekaniknya yang salah informasi iya harusnya dia cuman kan gimana ya mau debat ya susah udah kebeli barangnya yaudah lah oke makasih iya iya balik lagi nih ke sana balik lagi makanya saya bilangin itu tadi tuh tadi makanya saya bilangin gitu maksudnya kalau bisa nyemau nih di harga 200 nih nggak apa-apa saya anterin deh ke sana tapi kita mau sekalian ke pik juga sih ini oh jalan-jalan ya pasir putih enggak pik sini penggilingnya oh penggilingan saya pikir pik sana oke ya hati-hati beruntung banget dia itu dapet harga murah oke saya rasa itu aja untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati